Intro Saudara, siapa yang tidak kenal Paulus dan Apolos? Paulus seorang penginjil yang sangat gigih. Apolos seorang orator yang sangat memukau sehingga menarik perhatian banyak orang dalam mendengar Injil. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan gereja-gereja tidak seperti Paulus dan Apolos. Ali-ali menjadi sumber berkat bagi ladang Tuhan, sumber kekuatan bagi bangunan Tuhan. Dan kehadiran mereka malahan mendatangkan malapetaka, mendatangkan perpecahan dan keretakan. Bangga dengan talenta mereka sehingga kemudian merasa diri orang yang paling dibutuhkan. Tanpa mereka gereja tidak akan pernah maju dan tidak akan mengalami perubahan. Penyanyinya disanjung-sanjung, dipuja. Tetapi pesan yang disampaikan luput dari perhatian. Pada kesempatan ini surat Paulus kepada jemaat pertama Korintus 3 ayat 4 sampai 6 mau mengajak kita untuk berfokus pada Tuhan. Tuhanlah yang punya gereja manusia, hanyalah alat kecil dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!